ini dia teman-teman tanaman jambu air citra milik saya yang berbunga dan ini lagi muncul bakal bunga lagi jadi citra kalau sudah mulai muncul bunganya nanti akan terus-terusan berbunga teman-teman cuma untuk mencapai proses seperti ini memang butuh perawatan ya kita tanam terus ditinggal gak bisa hari ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara perawatan jambu air citra agar cepat berbunga atau tips yang pertama adalah kalian tanam di panderbeg atau di pot karena apa? di pot atau di panderbeg itu akan lebih cepat berbunga dikarenakan media tanamnya terbatas akarnya terbatas yang kedua untuk seteras airnya lebih gampang beda dengan yang kita taruh atau kita tanam di tanah atau grounding dia akan lebih fokus ke pertumbuhan batang dan untuk akar sendiri dia akan menyebar untuk seteras airnya juga lebih susah makanya untuk yang ditanam biasanya lebih di atas 2 tahun baru berbunga yang kedua adalah untuk pupuk pertumbuhan dulu ya jadi untuk jambu citra yang kecil bisa berbunga tetap patokannya harus memiliki pertumbuhan dulu yang bagus mulai dari ada cabang produksi ya terutama cabang-cabang tersier ya teman-teman ini cabang-cabang tersier seperti ini ini cabang primer atau cabang utama patang utamanya terus ini cabang sekunder sekunder teman-teman terus ada juga cabang tersier yang tersier inilah harus kita bentuk ya agar nanti dari cabang tersebut akan keluar calon bunga atau muncul bakal buah ya teman-teman yang selanjutnya adalah pembuangan tunas air karena jambu citra ini mudah sekali mengeluarkan tunas air tunas air adalah tunas seperti ini ya teman-teman ini namanya tunas air tunas yang keluar dari patang-patang kalau tujuan kita untuk cangkok boleh dibiarkan nanti kita cangkok ya nanti kalian cangkok boleh atau kalau tujuan kalian untuk pembuahan maka dibuang tunas air yang seperti ini teman-teman ini juga dibuang jadi harus rutin ya kalau ingin cepat berubah harus rutin membuang tunas airnya yang ketiga adalah faktor pemupukan untuk pupuk pertumbuhan kalian bisa menggunakan pupuk organik seperti dari kotoran hewan ya sapi atau kambing atau kelinci yang sudah di fermentasi atau menggunakan pupuk organik cair ya dari limbah-limbah rumah tangga bisa seperti air lari atau limbah rumah tangga lainnya boleh kalian gunakan itu teman-teman untuk pupuk pertumbuhan ya sedangkan nanti kalau sudah tua patangnya contoh seperti ini ya teman-teman ya ini calon-calon jambu yang sudah siap dibuangkan adalah capangnya ini sudah tua teman-teman capangnya sudah tua daunnya juga sudah tua teman-teman dan tidak muncul tunas-tunas baru ya ini sudah tua ya lah maka kalau seperti ini bisa kita lakukan proses pemumpukan pembuahan bisa kalian berikan adalah pupuk mkp dan juga kno3 putih dengan dosis per pohon kurang lebih kalau saya tergantung besar kecilnya ya kalau sebesar ini saya kasih mkp nya 2 sendok kno3 nya kno3 putih nya 2 sendok teman-teman terus kita campurkan ke dalam air ya dengan kurang lebih antara 5 atau mungkin 10 liter gak masalah terus kita aduk pupuk tersebut baru kita siram ke media perakaran ya dan alangkah baiknya sebelum dikasih pupuk pembuahan tadi kita streskan dulu si medianya atau panterbacknya atau pohonnya ini kita streskan kurang lebih 3 hari jangan disiram nah nanti kalau sudah 3 hari 4 harinya kita lakukan penyiraman yang mengandung tadi pupuk teman-teman nah nanti setelah pemberian pupuk pembuahan insyaallah dalam waktu 1 bulan ya atau setengah bulan akan muncul tunas yang mana tunas tersebut akan membawa bakal bunga teman-teman atau membawa buah teman-teman dan kalau dari berbagai macam tadi pembuahan kalian masih gagal kalian bisa lakukan proses pengeratan jadi kalau sudah dikasih pupuk buah terus masih gagal kalian lakukan proses pengeratan pengeratan itu adalah kulitnya itu dikelupas seperti proses mencangkok ya teman-teman tapi tidak boleh terlalu lebar lebarnya itu hanya setengah senti atau maksimal satu senti tergantung besar kecilnya pohon ya yang mana tujuannya adalah memutus nutrisi dari atas turun ke bawah lah kalau kita putus dengan dikerat ya teman-teman nanti nutrisinya akan kembali lagi ke bagian batang ya akan masuk ke bagian batang di atas dan bagian batang di atas nanti akan muncul bakal bunga tujuan nutrisi tersebut akan memicu munculnya bakal bunga ya teman-teman dan yang terakhir kalau sudah dikerat tetap masih gagal ya harusnya sudah berhasil tapi kalau ini tetap masih gagal yang terakhir adalah kalian gunakan paklobutasol dengan merek goldstar atau merek yang lainnya dengan dosis kecil teman-teman ya 5 mili itu untuk 5 liter atau 10 liter kalau saya biasanya dibanyakin itu 10 liter untuk 5 milinya nanti warnanya itu putih ya seperti susu seperti itu nanti dikocor di bagian perakaran dan disemprot di bagian daun dengan pemberian itu setahun satu kali ya satu tahun hanya sekali pemberian saja tapi setelah diberikan paklo juga harus dikembangi dengan pemberian pupuk yang mengandung unsur P dan K yang tinggi seperti pupuk MKP dan juga KNOT atau yang lainnya juga bisa yang murahan saja seperti pupuk KCL dan juga pupuk TS itu dia untuk cara perawatan agar tanaman jambu citra punya teman-teman cepat berbunga semoga video ini bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel bangrohim klik subscribe agar nanti saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh